11 bulan tidak digaji, sampai dengan isu sengaja dimundurkan. Yuk Sobat Suara, mari kita menerka alasan risanya Kepala dan Wakil Otorita IKN. Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Kabar mengejutkan datang dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepala Otorita IKN yaitu Bambang Susantono beserta dengan Wakilnya yaitu Doni Rahajo dikabarkan mundur dari jabatannya. Kabar pengunduran diri ini dikabarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Pratikno di Istana Negara Jakarta pada hari Senin 3 Juni 2024. Mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN membuat jajaran pengurus IKN pun berubah. Dengan mundurnya Bambang, Presiden Jokowi langsung mencari penggantinya dan menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara mengungkapkan bahwa Bambang dan Doni tidak mengungkapkan alasan mengapa ia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Meski tak diungkapkan mengapa, alasan dari mundurnya kedua orang ini masih menyimpan tangan tanya yang besar. Namun ada dugaan kuat bahwa alasan dari mundurnya kedua orang ini dikarenakan masalah gaji. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP antara Kepala Otorita IKN dengan Komisi 2 DPR RI yang berlangsung pada 3 April 2023, Bambang Susantono pernah menyebut bahwa ia mengeluh karena gajinya tidak turun selama 11 bulan. Kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Kita yang sebagai pekerja biasa aja mungkin 1 bulan nggak turun udah pusing, ini 11 bulan. Tidak sampai di situ Sobat Suara, aku kasih tau fakta yang lebih menarik. Bahwa gaji dari Kepala dan Wakil Otorita IKN ini mencapai 3 digit atau ratusan juta. Jadi teman-teman bisa bayangin betapa banyak uang yang belum diturunkan untuk menggaji mereka. Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan yaitu D.I. Frisitorus menganggap mundurnya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Bambang Susantono bukan karena mengundurkan diri, tapi terpaksa dimundurkan. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran mereka tak memenuhi target. Seperti hingga kini, belum ada satu investor pun yang sudah memberikan kepastian untuk melakukan investasi di IKN, serta masalah pertanahan atau status tanah tak kunjung selesai hingga muncul konflik di IKN. Jadi, E. Frisitorus pun mengungkapkan bahwa target dan tenggat waktu yang diberikan untuk proyek IKN ini sangatlah pendek dan terlalu ambisius. Sampai-sampai, proyek IKN ini disamakan dengan proyek Roro Jongreng. Hmm, menurut Sobat Suara, kira-kira alasan apa yang mengakibatkan kedua orang ini mundur dari jabatannya? Yuk, komen di bawah!